Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan mengenal tentang layers maupun group di dalam software Figma. Jadi kalau kita lihat salah satu contoh desain di dribble.com, nah kalau kita misal lihat di bagian terapi ini, ini adalah satu layer. Tapi kalau kita lihat di bagian family, personal maupun yang all, ini satu group, jadi ada rectangle, ada family, dia jadi satu group, atau jadi satu komponen, seperti itu. Dan di Figma, itu untuk membuat salah satu desain, satu halaman seperti ini, maka kita akan memiliki banyak sekali layers maupun group yang membuat kita cukup pusing nantinya. Tapi untuk awal-awal emang bakalan pusing, dan ke depannya nanti kita akan lebih terbiasa lagi. Jadi tenang saja, untuk teman-teman yang belum pernah pakai software desain apapun sebelumnya. Tapi kalau sudah pernah pakai Adobe XD ataupun Sketch, pastinya sudah familiar dan tidak akan jadi problem ya. Alright, jadi untuk membuat sebuah layer, di layer ini kita lihat ada layers, ada patch, sorry lupa saya bahas juga. Jadi di Figma kita bisa bikin lebih banyak patch, misalnya halaman pertama kita fokus ke app design, halaman kedua kita fokus kepada icon design, dan seterusnya. Sehingga tidak terlalu overwhelming ketika kita bekerjasama dengan desainer lainnya. Oke, jadi frame sudah kita pelajari, layer juga akan kita pelajari, halaman juga sudah kita pelajari. Sekarang kita fokus kepada layer, di dalam sebuah pages, misalnya patch app design, kita punya layer, ada get started, ada login, dan seterusnya. Ini ketiga ini kita hapus saja, jadi tinggal pilih layernya, lalu kita delete ya. Nah, kita akan fokus kepada get started. Di sini, frame ini bisa kita bilang sebuah layer, tapi di dalam sebuah layer, itu akan memiliki layer lagi. Jadi sebagai contoh kita pakai text tool di sini. Kita bikin text, lalu kita cari misalnya, how to become UX designer. Seperti ini ya, jadi di dalam get started, itu ada layer how to become UX designer. Kalau kita duplikat lagi, learn from scratch. Nah, ini ada dua layer seperti ini. Dan kedua layer ini bisa kita seleksi seperti ini, atau kita seleksi secara manual di sini menggunakan keyboard, shift ya. Shift keyboard. Jadi, ditekan saja seperti ini. Cuma saya lebih sering menggunakan langsung di workspace-nya ya. Jadi, langsung seperti ini. Klik kanan, group. Atau ctrl G, maupun command G pada macOS. Jadi, di sini bisa kita group. Dia akan menjadi satu group. Seperti ini. Lalu kita double-click untuk melakukan proses rename. Ya, sebagai contoh, namanya kita namain misalnya header. Oke, di sini kita sudah punya header seperti ini. Nah, apabila kita pengen duplicate, sama ya. Command D aja atau ctrl D. Dan kalau mau di-ungroup lagi, itu tinggal tekan klik kanan, lalu ungroup. Ataupun ctrl shift G. Ya, shortcutnya seperti itu. Oke, jadi itulah kurang lebih penggunaan layer, pages, dan juga group yang ada di Figma yang bakalan kita lebih sering pakai ke depannya. Dan kalau ada yang bertanya tentang penamaan group itu penting atau enggak, tergantung. Kalau misalnya teman-teman cukup pelupa atau mungkin pusing nantinya, lebih baik diberi nama. Tapi kalau ngerasa enggak terlalu jadi masalah, yaudah mau namanya group 1, group 1 copy, group 1 final, dan seterusnya, it's okay. Alright, so see you in the next video tutorial. Sub indo by broth3rmax